Nah sekarang kita latihan soal dimensi 3 ya Kubus ABCDOFGH mempunyai panjang rusuk 12 cm Titik P terletak di pertengahan rusuk AE Jarak titik E terhadap garis PG adalah Sebelumnya kita gambar dulu rusuknya, kubusnya Kurang lebih gambar kubusnya ya Seperti inilah ya Kurang lebih seperti ini ya Oke ABCDEFGH Panjang rusuknya 12 cm Nah titik P terletak di pertengahan rusuk AE Nah ini AE ya Kalau pertengahan berarti sini Nah sini P nya ya Jarak titik E terhadap garis PG Nah titik E Ya Titik E ke garis PG Nah otomatis kayak gini nih ya Kita tari garis PG dulu Berarti kalau jarak ini kan yang paling dekat ya Pasti Nah kalau pada dimensi 3 yang terdekat otomatis kayak gini nih Nah jari Jadi sini ke sini itu berapa Nah oke ini kita anggap saja disini itu titik O ya Jadi E O ini berapa gitu Nah kalau kakak tarik garis titik E ke G ya Nah kayak gini Nah ini jadi sebuah segitiga kan Nah siku-sikunya disini Nah kalau kita keluarin ya Nah jadinya tuh kayak gini Oke set Oke ini titik E Ini titik P Ini titik G Nah jadi ini Sini ke sini tuh berapa Nah gitu ya Oke Kita ini kan tau ya A ke E Itu kan 12 cm Kalau setengahnya Berarti 6 Iya kan Nah berarti disini itu 6 Nah habis itu E ke G Nah E ke G Ini kan dua dimensi ya E ke G sama juga dengan A ke F Atau B ke G sama aja ya Intinya di bidangnya gitu ya Nah di bagian sisinya gitu Nah ini kalau dua dimensi Cara cepatnya itu ya E G ya Ini Tinggal kita kasih akar 2 aja 12 akar 2 Gitu ya Nah bisa pakai Pitagoras kok ya E G itu sama juga dengan A F Disini 12 ya kan tingginya Disini otomatis miringnya 12 akar 2 Gitu kan Nah habis itu P G Nah P G ini kan miringnya ya Nah ini Segitiga sekusiku kan Berarti kalau miringnya ya Buat PG Nah panjang PG itu bisa kita cari Dengan Teorema Pitagoras ya Alasnya kita kuadratin 12 akar 2 kuadrat itu sama juga dengan Berapa ya 144 kali 2 ya 288 Plus 36 Oke 6 kuadrat 36 Jadi 6 tambah 6 tambah 84 X1 93 324 ya Nah jadi Akar 324 itu kan Sama juga dengan 18 Ya kan Nah jadi Di sisi miringnya sini ya Itu 18 Nah Buat mencari titik E O ya Nah Ini mudah kok ya E O itu ya Kalau kayak gini ya Caranya tuh ya Yang mengapit ini Ya Alas sama tingginya ini Kita kaliin Jadi 12 akar 2 Dikali 6 Selalu dibagi yang paling panjang Ya Yang paling panjang Atau yang di depannya gitu ya Nah oke Sama aja intinya Dibagi yang paling panjang deh Gitu Nah ini Atau dibagi sisi miringnya Nah alas kali tinggi dibagi miring Gitu Oke A T M Nah miringnya 18 Oke coret 3 ya Coret lagi 4 Nah jadi jawabannya 4 akar 2 Sentimeter Gitu Ya Nah ada nggak 4 Akar 2 Nah jawabannya yang A Ya Gitu Oke Sekarang nomor 6 ya Nah untuk nomor 6 Limas beraturan T A B C D Mempunyai panjang A B 12 cm T A nya 10 cm Terjarak titik A Terhadap rusuk T B Adalah Nah ini kan 5 segi 4 ya A B C D itu Artinya Segi 4 ya Nah kita gambar dulu Alasnya ya Sep Nah Oke disini Mini T ya A B Oke A B nya disitu 12 cm A B C D Oke T A Otomatis Rusuk yang ini ya Yang tegak 10 ya Nah 10 cm Yang ditanya Jarak titik A Terhadap rusuk T B A Ke T B ini berapa Nah berarti ini Sini kesinilah ya Nah Oke Sini kesini Anggap aja disini Ada titik O Gitu Ya nah Oke Kalau kakak keluarin ya Segitiga T A B ini Nah Oke T A B Jadinya kan kayak gini ya Nah Oke Nah Disini ada A B Sini T Nah yang ditanya A ke O ya Ini anggap saja deh ya Mirip seperti ini Jadi sini kesini tuh berapa Gitu Ini 12 ya Sini 10 Nah Oke Ini dalam 1 cm ya Nah Oke ini Kalau Sininya 10 Otomatis Sini juga 10 Iya kan Nah Gitu ya Nah ini Kalau kakak tarik ya Sini Nah Sini kesini T kesini kan bisa kita cari dengan Anggap saja disini ada titik X Oke T X ini kan bisa kita cari dengan teorema Pitagoras Artinya kalau setengahnya 6 Iya kan Setengahnya 6 Total disini kan 12 ya A ke B itu 12 ya Nah Oke jadi Ini 6 10 berarti tingginya 8 Gitu kan Nah bisa nih Buat menentukan A O Kita menggunakan Perbandingan luas segitiga aja ya Nah oke Setengah kali alas Kali tinggi ya Setengah Setengahnya boleh dicoret ya Nah Oke jadi A O ya Ini kan tinggi ya Alas ya Alas Oke 10 Kali A O Ya ataupun Tinggi Kali alas gitu ya Nah tinggi kali alas Tinggi kali alas Ya Alasnya 10 Habis itu ini tinggi Tinggi Kali alas Gitu kan Nah paham ya Oke tingginya 8 Sama juga dengan 8 Dikali alasnya 12 Ini kan 12 nih ya Ataupun 12 Ya kali tinggi gitu Ini Intinya alas Kali tinggi gitu ya Nah Kalau setengahnya ya Setengah Ini kan juga setengah Coret-coret gitu ya Nah paham ya Jadi A O Sama juga dengan ini 96 Per 10 Jawabannya 9,6 Sentimeter Gitu Paham ya Perbandingan alas Kali tinggi Oke 9,6 Ada enggak jawabannya Jawabannya C Gitu ya Nah sekarang Nomor 7 nih Oke buat nomor 7 Kalian bisa baca Soalnya sebentar Kita bacain Balok KLMN PQRS Mempunyai panjang KL 3 cm LM 4 cm Dan KP 12 cm Jarak Titik R Terhadap Diagonal PM Adalah Sebelumnya Kita gambar dulu ya Baloknya Oke Nah gambarnya Kurang lebih seperti ini ya Nah Disini udah diketahui KL nya disini 3 cm Ya Satuannya cm Ya LM nya 4 Nah LM Oke ini 4 Habis itu KP 12 Nah K ke P Ini tinggi ya 12 Alas Panjang Lebar Tinggi gitu Anggap saja Seperti itu ya Anggap saja Nah jarak titik R Terhadap Diagonal PM Nah Ini titik R Diagonal PM Kita lihat nih PM Nah ini diagonal PM Nah kita tarik Sini ya Ini kirain M tadi Sorry ya Oke berarti kesini Nah Oke ini abaikan saja ya Ini bukan Nah P ke M Itu berapa Nah Jaraknya ya Berarti kalau jarak titik R Terhadap diagonal PM Seperti ini Yang terdekat ya Nah Kesini Gitu Oke Kita harus tahu ya Jarak M ke R Disini kan Sama juga dengan 12 Nah ini Kakak keluarin aja deh Ya Kalau misal P ke R Kakak tarik Nah jadi seperti ini ya Nah jadi sebuah segitiga kan Nah Kakak keluarin segitiganya deh Oke Seperti ini ya Nah P R Oke disini ada M Nah Oke disini bisa kita tarik Sebuah garis Jadi disini kesini Yang ditanya Anggap aja disini titik O Ya Oke jadi R O ini berapa Gitu Nah ini M ke R disini kan 12 Nah habis itu P ke R Nah P ke R Ini sama juga dengan K ke M Iya kan Nah bisa pakai Teorema Pitagoras ya 3 4 Otomatis Sini 5 gitu kan Pakai Pitagoras ya Pasti dapat ya Pasti kalian sudah Paham lah Pitagoras ya Oke berarti KM sama juga dengan PR Otomatis PR nya juga 5 Oke disini 5 Ya Oke sekarang Si Ini ya PM Nah PM ini bisa kita ketahui Ya Nah PM ini kan Segitiganya PKM ya Ini PKM Ya kan Segitiganya siku-siku disini Nah ini alasnya 5 Tingginya 12 5 12 Otomatis PM 13 Gitu kan Nah teorema Pitagoras lagi nih ya Kalau belum paham teorema Pitagoras Pelajarin ya Cari aja di Youtube itu banyak ya Nah Buat menentukan RO Tentu sudah bisa ya Karena Disini sudah diketahui nih ya Kelilingnya gitu Sini-sininya ya Nah Buat menentukan RO ya Yang mengapit ini kita kalikan Ya Yang mengapit ini kita kalikan 5 Kali 12 Selalu dibagi yang Di depannya Atau yang paling panjang ini 13 Gitu Ya Nah Jadi RO Sama juga dengan 60 Per 13 Sentimeter Gitu ya Oke Semoga aja kalian paham ya 60 Per 13 Nah jawabannya yang A Gitu Oke gengs Terima kasih telah menonton video ini Kalau kakak agak sedikit Gugup gitu ya Maafin aja ya Terima kasih banget geng Setelah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya